Polres Metro Jakarta Utara menggelar apel pasukan pengamanan menjelang Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah di alaman Polres Jakarta Utara. Sebanyak 890 anggota personil gabungan dari Polres Metro Jakarta Utara, Kodim 0502 Jakarta Utara dan Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Utara telah disiapkan menjelang Hari Raya Kurban umat muslim. Pada momen Hari Raya sekaligus libur panjang itu aparat akan memfokuskan pengamanan dan potensi kericuan saat pembagian daging kurban. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Duyono selaku Inspektur Apel menyebutkan seluruh anggota wajib siap, baik kemampuan maupun peralatan dalam pengamanan perayaan Idul Adha maupun libur panjang. Kapolres menegaskan ini memang bukan termasuk operasi, namun untuk kegiatan Idul Adha ini menjadi kebijakan dari pimpinan instansi terkait agar pihak aparat bersinergi melakukan pengamanan kegiatan. Ia juga meminta anggota untuk mengamankan barang-barang kebutuhan pokok seperti sembako maupun BBM yang konsumsinya akan meningkat selama libur panjang. Selain itu Hari Raya Idul Adha juga akan melibatkan tahapan pengamanan penyembelihan hewan kurban serta pada proses pembagian kepada masyarakat. Kekuatan seluruhnya ada 890 personel yang siap meletakkan kegiatan pengamanan. Untuk di wilayah Jakarta Utara, di samping kita akan melaksanakan kegiatan pengamanan untuk perayaan Idul Adha, solat, mempengagian hewan kurban, kita juga akan melaksanakan kegiatan pengamanan di pelu panjang, utamanya di tempat-tempat rekreasi seperti di Ancol dan di tempat-tempat rekreasi yang lain. Ini kita antisipasi sehingga diharapkan kegiatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan hiburan bisa berjalan dengan ramah panjang. Masyarakat juga dihimbau untuk bisa mematuhi peraturan yang berlaku, dilarang menggunakan perhiasan mencolok serta tidak memarkir kendaraan dengan sembarangan. Kami juga menghimbau kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan hiburan untuk bisa menjaga dan mengikuti aturan yang ada, utamanya jangan sampai menggunakan barang-barang yang sekiranya bisa membuat para kelabu kriminalitas melirik dan mau melakukan perbuatan kriminalitasnya, seperti rekreasi dengan menggunakan perhiasan yang mencolok, kemudian membawa kendaraan, motor, parkir sembarangan, tidak menggunakan kunci pengamanan, dan yang lainnya. Dari Jakarta Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!